Lu jagain, lu jagain sendal Akhirnya lu ikut festival, lu ganti Dodi Iya, jaga sendal itu maksudnya di studio ya Kalo di studio Lampung itu kan dulu kalo latihan pulang, sendalnya ilang Ada Tama, Tama itu malah jual sendal jepit Oke, yang diambilin dari studio tadi Bukan dong, ini udah ga nyamuk kesana Si Iji tuh sama Ler Iji pernah Prinsen dan Deta Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Dari anak maya Beranjak dewasa Hingga kini dekat usia sedia Beragam acara Sudah pernah dicoba Jika nyari Masuk penjara Sekarang menyapa Ini media Yang berbeda Sebut namanya Vincent dan Deta Acaranya Acaranya Vincent dan Deta Apa? Vincent dan Deta Vincent Deta Ja Udah lo Lo jangan kentutin tamu dong Gue kentut doang Dia nyamperin Gitu Oke, lo dirik ya? Lo dirik Lo yang akan lanjang lu andeka wah ini andeka mahesa kita pernah di tunai show ngobrol ya di masjid terakhir kapan ketemu gua kan mimpin gua kuriga nih kita nih cucaw rowo nggak 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 jangan kayak gitu waduh apa kita udahin aja interviewnya telepon band n aja kalau nggak andeka mahesa ini sosok fenomenal menurut gua ya karena selalu rame lah ngobrol sama orang ini ya sebetulnya lu tuh awal kan banyak diremein orang ya dik ya iya tapi sekarang lu membuktikan bahwa orang ngeremein lu tuh emang ya pantes gitu ya dik ya setuju itu gua yang ini yang gua setuju tapi nggak lah progres lu luar biasa menurut gua dik progres dari lu awalnya mungkin dianggapnya ini apa sih orang nggak bisa nyanyi tapi kan lu sekarang ya membuktikan bahwa lu nggak bisa nyanyi nggak lah lu nyanyi sekarang udah bener gitu dan lu menguasai panggung bukan bukan nggak bisa nyanyi emang nggak bisa nyanyi karena kan pada saat itu emang pokalis dadakan sebenernya pokalisnya Dodi oh iya dikangan tuh pokalisnya Dodi Dodi gua itu cuman jaga sendal Dodi malahan tiba-tiba Dodi sakit suaranya batuk lah gua suruh nyanyi suaranya iya karena sudah daftar suaranya batuk daftar apa nih daftar festival terus jadi dia batuk tenggorokan yang nggak enak gue disuruh nyanyi diurah Sumatera Iya oke terus-terusan ini orang Sumatera Oh iya pas aja ya ini mana ngomong sini aja nggak 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 ini yang pacar ya oh lu masih begitu ya masih masih ya cewek-cewek gitu masih nggak sih ngomongnya santai-santai ya tapi biasanya kita nggak edit eh terus gimana abis itu nggak sembarangan ngomong orang serius gua lu jagain lu jagain sendal ya di festival lu ganti Dodi iya jaga sendal itu maksudnya di studio ya kalau kalau di studio Lampung itu kan dulu kalau latihan pulang sendalnya hilang Oh jadi gua lebih jagain sendalnya Dodi dulu Dodi khusus apa semua personil kangen Ben Dodi udah ganti-ganti dulu nama dia itu Slaypatra bukan maksudnya sendalnya Dodi doang apa sendal semua ya semua Oh padahal pada saat itu anak bandnya nyeker enggak dong ngapain di jagain sendalnya diorang nggak nyeker nggak terus lu jagain sendalnya dia orang masa dia hewan iya ini gimana sih gua puyeng padahal gua jangan ngajak gua minta ketamunya bingung kan lo dik iya itu siapa dik dia biasa dipanggil Algojo Oh dikak ini gua serius-serius S lu dia ini sebenernya yang bikin gua nggak serius ini kalau kita tahu lu panggilan S ini bukan panggilan nama panggilan Vincent kebetulan S tapi lu tuh S kalau di Lampung lu diajak ikut festival Dodi sakit batuk akhirnya gue ganti-ganti yang main gitar siapa yang main gitar dodi dodi itu main gitar sambil nyanyi Oh tapi nggak bisa nyanyi karena suaranya lagi sakit terus nah yang apa lagu dodi itu cuman gua karena keserian dodi kan setiap gitaran gua yang di sampingnya lu kan apa lagu gua lu aja nih nyanyi lagu apa yang waktu itu lu bawain buat di festival kumohon kau mengerti cobalah kata bakan hati lagu itu suaranya khas banget ya iya Allah gokil ya itu nggak boleh lagu orang maksudnya cover band-band lain Dodi itu yang gua bingung dari dulu festival nggak pernah bawain lagu orang itu Dodi anehnya bawain lagu sendiri ya jelas-jelas disitu dalam dalam apa persyaratan persyaratan udah jelas kan bawain lagu ini lagu ini ada lagu wajibnya ada lagu daerahnya ada dia mau enggak mau bawa lagu sendiri selalu tetep bawa lagu sendiri dia Dodi itu termasuk yang orang berada waktu itu ya Dodi sama sih yang berada itu malah mau main keyboard gua malah si Fajar bukan easy wajar eh eh sorry eh sorry eh nyambung sih gua kalau itu abis itu si easy itu yang paling berada nah itu paling berada lu kan awal mulanya sorry ya lu maksudnya lu jualan channel ya bener ya itu keliling beneran dik jadi abis festival nih gua gua jelasin dulu oke abis festival gua gantiin Dodi itu suatu ketika menang nggak itu festival itu menang nggak enggak karena festival pelajar aja nggak ada apa nggak ada kejuaraan obo tampil doang ya oke jadi penonton ada yang suka akhirnya Dodi ngajakin rekaman gua kan nggak ada kerjaan kan nganggur mau nggak mau gua nyari duit dagang cendol untuk patungan untuk studio rekaman itu oke waktu dia yang dibutuhkan berapa 300.000 untuk rekaman untuk rekaman nah ya kalau si lo kan dagang cendol kalau si Dodi Dodi pada saat itu ngumpulin juga dia dia kerja bangunan oke nah basis gua masih sekolah SMA karena dia paling kecil kan jadi dia mamanya tukang nguduk dibantuin dagang nguduk juga dia tapi dalam catatan dia minta minta fee sama orangtuanya untuk rekaman itu oke terus ya personelnya berapa 4 ya 5 5 6 kalau easy oke lah dia dapat dari orangtuanya satu lagi ada Tama 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 itu malah jual sendal jepit oke yang diambilin dari studio tadi bukan dong ini udah udah gak nyaman kesana berarti dia jagain dari si Tama itu dong nggak terus abis itu Tama yang paling kecil kan Tama yang paling kecil kan Tama Gitaris Oh basis yang badannya kecil tuh ya Bb Bb ya padahal sekarang udah handphonenya udah Bb iPhone dia masih Bb itu ya pinnya berapa masih inget kalau pin 21a 423 terus abis itu juga masih masing-masing bekerja untuk dapat duit dikumpulin sebanyak 300.000 rekaman ya untuk studio itu sorry muter komplek nggak kebetulan di deket rumah gua itu kan pinggir jalan depannya rumah sakit umum lu mangkal ya mangkal bawa dari tempat orang Jawa itu es dawat banjarnegara tinggambar semar gareng buat dorong manggal di rumah sakit umum tadi yang yang buat channelnya berarti beli jadi nggak itu misalnya lu mau dagang nggak papa nanti ada potongan dapet fee lagi udah ada perusahaan ya Oh jadi kita ngambil aja kayak dagang PMP lah gitu dan berobak semua dari dia ya ya lumayan lapan kita cuman dagang aja lumayan laku di laku akhirnya terkumpulan duit 300.000 itu sehari berapa dapet sehari gua dikasih itu 3500 dikasih atau dapet Oh dapet maksudnya komisinya komisinya 3500 gue dapet komisinya itu jadi ngumpulin ngumpulin satu orang berapa satu orang kena 35.000 pada saat itu Oh berarti 10 hari udah ketutup tuh enggak ada ada perjalanan juga misalnya kalau lagi panas emang rame namanya es pasti aus orang tapi kalau hujan susah beli pernah kalau minum dagangan lo sendiri barter sih gua lebih ke barter barter gimana misalnya gua lapar nih kan cendol kok iya lapar kan bosen gua minum cendol kan mau nggak mau sebelah tukang somai kita barter aja lu makan minum gua kasih minum gua bagi makanan lu gitu iya 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 itu tapi cukup ini ya ya masih perjalanan cukup ini ya prosesnya cukup berat juga ya Iya dan itu bukan cuma lo tapi juga personel lain juga mengalami itu ya ngalamin suai nggak ngalamin tuh Iji karena dia ya orang kaya sih dulu nah gitu loh lu mendingan daripada kayak gitu shooting berak bulan tuh masuk angin ini AC ini orang lagi ngomong cipirit iya makanya si Iji tuh sama Ler sahabat lama sama biji-bijian enggak terus abis itu akhirnya rekaman lah ya rekaman satu lagu lu langsung ke major label lu langsung universal waktu itu ya enggak jadi begitu kita rekaman tahun 2004 itu eh dari sendiri ya iya nggak tahu kita orang entah kenapa tiba-tiba lagu itu ada diangkot dan udah pada afal iya jadi seling berapa bulan seling 4 bulan dari kita orang festival terus rekaman seling 4 bulan lagi apa 3 bulan gitu ya lupa gua tiba-tiba lagu itu udah diangkot tangkot lu cara orang-orang tahu itu dari mana gue juga bingung karena kan kita cuma nitipin ke radio pada saat itu kan oke dua satu kaset pita sama CD CD pada pada saat itu belum sehebat ini kan emang bener-bener kaset pita ternyata ditelepon sama penyiar radionya nggak boleh pakai kaset pita sekarang udah jamannya pakai CD jadi kita burning lagi kita kasihin nah di radio itu ternyata banyak orang request banyak orang patah hatian gitu ya putus cinta karena lagunya yang modelnya gitu dan ternyata udah banyak yang ngebajak juga ya nah kemana-mana akhirnya kita bingung kan pas kemana-mana itu orang nyariin nyariin dari label nyariin tapi yang ngaku kangen ben ada 6 orang pada saat itu 6 kota dari Surabaya jambi iya mau ngakuin lagu itu punya dia iya punya dia ciptaan dia jadi beberapa label itu melakukan audisi pada saat itu padahal gue di dalam penjara pada saat itu jadi gua iya lu di awal di penjara lu di penjara mulut itu lah hebat nih gue ya nggak hebat nggak hebat oh kira-kira hebat apanya lu waktu itu penjara sorry ini sedikit termesok waktu itu kasusnya apa di masih narkoba juga iya ini kan yang zaman Nikita lagi itu koaheng bilang kan iya gua dikasih demo lu iya ini ada band nih ini bakalan meledak cuman vokalisnya masih di penjara terus kita lagi interview di Sarinah di Hard Rock gue inget Club 80s interview pas kita pulang udah rame banget itu fans-fans lu lagi main di radio main akustik kalau nggak salah di radio itu rame nyanyi semua ini band apa sih gitu aturan lu kasih nama itu Aceh Ngondok nama band itu terus adik gini hahaha serius esok ya tapi bener nama band kangen itu dari siapa kangen band itu sebenernya jadi dulu kita orang ngeband nama kangen itu kan karena kita kapan sih kita bahagia kapan sih kita kaya gitu loh tiba-tiba ngeband misah ngeband misah nggak jelas lagunya kemana-mana tapi bosen kita lagu kita diangkot-angkot tapi kita nggak ada punya pekerjaan nggak ada pemasukan kan tetep akhirnya pecah terus kangen lagi kumpul lagi akhirnya reunian bikin namanya kangen band itu karena kangen temen-temen tadinya siapa pertamanya tadinya namanya Cleopatra Cleopatra dulu dulu dikasih namanya Cleopatra sampai akhirnya lu punya penghasilan pertama itu yang lu berasa banget ah gua dapet duit dari sini nih itu dimana dari pas sudah di label sih pas manggung atau pas pas manggung pas manggung keluar manggung tiba-tiba ngerima royalty ngerima dari duit panggung kaget lah gua ini bungkus gorengan gede amat gitu kan kayak gue itu perasaan gua pada saat itu masih dusun ya maksudnya gue itu biasa ngeliat kayak bungkusan kado itu bukan duit jadi kayak acara 17 Agustus luar ada peradial gitu dan tiba-tiba ngobrol Pak Yusak gitu inget bener kok heng kok heng ya dipanggil diri kalian udah siap tanda tangan siap orang kan namanya kita polos aja nggak tau apa-apa terus habis tanda tangan kita nggak tahu nominal yang kita tanda tangan itu apa namanya nggak kita baca gitu itu bahkan nggak baca kontraknya sama sekali nggak ada menitirot itu nggak ada karena kita pikir wih artis menjadi artis gitu jadi orang kaya gitu punya pemikiran gitu akhirnya setelah kita tanda tangan dikasih lah kado itu satu-satuan orang pegang masing-masing nih masih duduk minum ya masih duduk segala macem pikir gua buku apa sabun gitu karena dia hanya kan kalian tahu nggak dipegang itu apa enggak tahu Pak coba dibuka dulu begitu kita orang sobek duit gue nangis disitu kita orang enam orang itu nangis semua wujud ya Allah banyak di duit berapa bisa inget berapa gua nerimanya pas itu sekitar 400 juta 309 berapa gitu satu orang iya satu orang kalau Dodi lebih besar dari gua karena dia pencipta iya Dodi lebih besar dari gua teman-teman di bawah gua yang paling besar gua sama Dodi satu orang 300 jutaan iya lapensi gua dulu nggak segitu ya berapa ya rezeki orang masing-masing iyalah kebetulan juga itu gua hoki-hoki-hoki jujur aja gua tuh dulu dengerin kangen-kangen awal-awal ini fales tapi kok enak ya gitu ya ini jujur dong lu masih malas gua juga ngerasa emang iya emang nggak pantas sih maksudnya tapi enak lah gua pikir kan cuman rekaman-rekaman gua tuh berpikirnya gua rekaman didengar orang aja udah seneng gitu iya iya jadi gua nggak bakal mengerti kalau bakalan sebesar ini didengar orang gitu loh pikir gua ya di kampung gua aja gitu karena cita-cita gua ah mentok-mentok gua nyanyi di kape deh lumayan 200 ribu 100 ribu orang nyawer kan orang-orang kaya kan gitu langsung lu beliin apa waktu itu? dik masih ingat nggak? gua beli mobil jazz pada saat itu jazz baru-barunya lah 2005 gua beli mobil jazz terus gua beli rumah sama terus bagian buat biaya hidup katanya beli mobil jazz nya tuh sama tompi sama indral semana ya itu musik jazz bisa serius nggak? jazz nya tuh ada dasi nya kupu-kupu jazz, 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 jazz ooooh Hai Desna Hey Vincent Apa kabar kau? lagi ngapain kamu sendiri gini main gitar-gitaran? aku kan sedang nonton youtube Vincent Desna sini Desna nih nonton youtube ini paling enak sambil makan ya nggak? iya kali gua ada desna kayak gini makanannya mana...? Bener ini die depan kita nih wudhu Udah ada makanan-makanan yang mantap-mantan Ini kasih yang kecil nih Di depan kita ini udah ada banyak nih Nugget, ada nih Tempe yang Yang tadinya sakit tapi udah bayan Mendingan, mendingan Mendoan Tapi enak pake saus cabai dong Vincent Cabai, apa yang ngerti son Cabai Cabai siapa? Belum, kan pipinya cabai Cabai, cabai Cabai, cabai Cabai, cabai Cabai apa yang udah Cabai deh Gampang banget Gampang banget Nah biar makin istimewa Jangan lupa pake saus cabai Dua belibis, karena dua belibis Teman makan istimewa Komposisinya hampir 50% Terbuat dari cabai asli pilihan Dan bawang putih yang berkualitas Pantesan Pedas dan aromanya bikin menggugah selera Tapi jujur ya Ini adalah saus cabai Pilihan gua dan selalu gua gunakan dirumah Wah Ini gua dari dulu Aduh kalo udah sama mie instan Keluarga gua kayak misalnya Caca kan orang Padang tuh Kalo udah pake cabai belibis dua Dua belibis? Ya saking pedasnya Iya Gak cuma saus cabai dua belibis Juga ada saus tomat Ini buat yang mungkin gak terlalu suka pedas ya Iya Ada saus tomat yang ini Ini saus tomat Ini saus tomat Iya Ada juga ini Cuka Wah Misalkan lu mau bikin Saus pempek Bakso Bakso Cuka Ini cukanya nih Kalo mau nembak cewek Aku cuka kamu Oh suka dong Suka Kan bisa jadi bahan Jadi bahan Ya kan Dan juga ada sambal terasi Nih sambal terasi Nih sambal terasi Kalo ini beneran Karena gua dari rumah gua Kamu kemana-mana nih Selalu bawa Wih Oh Gua selalu bawa Lu kantongin bro Gua kantongin Pahalu pedas gak? Engga dong Kan belum kebuka Oh iya 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 Gua selalu kantongin Soalnya kalo makan dimana-mana kan harus Wah Gak ada kurang pedas nih Iya Ada cabai 2 blibis Iya Vinsenya tadi ngomong mulu Tambahin cabainya gua kurang nih Makan dulu dong Makan dulu Ya kurang cabainya Masa cuma segini Nah gua tambahin ini Cabai 2 blibis gua cuma segini lagi Nah nih Nah udah dibuka Nah Lo tau gak tekniknya nih Balik kesini dong Engga belum nanti dulu Kirain gimmick Serius Terus Oh digituin dulu Uh Uh Ini Makan dulu dong Wah gokil ini Gokil Eh Uh Gimana Pas banget Wih Terusnya pas banget Oh Asoy Oke Terus ya Nih Nuget aja nuget saya Aget Ini Hmm Hmm Jadi lebih enak ya Jadi lebih enak ya Lo gak pake TV 2 blibis Biasa banget Wah Mau nantep ya Wah Wah Ini dia ini Hehehe Dua blibis Semuanya Jadi Istimewa Wah Kapan gue bercanda Mulai orang komen Temen-temen musisi Lu benerin nyanyinya Nyanyi lu tuh gak bener Gini-gini Tapi itu bukan lo anggap sebagai ejekan Tapi sebagai masukan ya Iya Tapi diorang itu ngejek sebenernya Tapi gue Gue pacuan jadi masukan buat gue Secara gak langsung sebenernya ngejek mereka Gak usah sebut nama Tapi ada yang nyebut apa Ngomong apa Yang buat lo sampe Ah gila ya Iya Jadi Ini band apaan sih itu Ini lagu banci itu Lebih banyak yang kesitu sih Band apaan Lagu banci Kayak gini aja kok bisa didengar orang Kok bisa meledak gitu Gue juga bisa bikin lagu sehari 100 katanya Sampai Dodi itu di wawancara ngomong Gue males lah Kalau dia bisa bikin ya bikin aja Gitu Dodi Gak usah ngusikin kita gitu loh Kita masih anarkis kan pada saat itu Yang mana sih yang ngomong Kita ajakin berantem aja gak tau Senior gitu yang ngomong kan Waduh dol jangan dol Gitu kan Lebih apa Lebih meludak emosinya Karena dulu kan emang Masih brutal Masih brutal Masih nganar lah bahasa sekarang Tapi lu gak sakit hati gak? Ada sakit hati gak? Gue awal mula emang sakit hati Jujur Ya gimana lah Berobat tuh? Enggak Bukan sakit hatinya Bukan sakit hatinya Bukan penyakit dalam Sakit hati tuh kayak kiasat Bukan Jangan kayak gitu dong Setruk nih gue nih Jangan Jangan Hati-hati gua udah bener belum yang ini kurang jadi gimana Mas ini nanti kita akalin aja Oh mas kalau bisa jangan diakalin gua tumbuh lagi jadi ulang harus sampai bisa gue bilang jadi kalau mau di edit segala macem gua lebih lebih baik ulang deh itu jadi percatek lu bener-bener hati-hati iya pakai helm katanya sama jaket STNK nggak bawa itu begitu gue mau STNK ditawar kendaraan gua BPKB malah jualan motor ya kacau banget udah bener-bener langsung ada nyamuk nih Pak biasa iklan berarti lu berapa album total lima lima bubar ini gabung lagi yang paling sukses album ke iya semuanya sukses tapi kelima kayaknya udah nggak terlalu maksudnya dibandingin karena album kelima baru ngerilis satu bulan apa ya bubar satu bulan atau dua bulan bubaran itu gak gara gua masuk lagi masuk kan gua masuk penjaraan disitulah akhirnya pada bubar kangen band 2012 karena masuk dua juga kan sama izi iya berdua sama izi itu lagi tur 36 titiknya yang baru kita jalanin dua sisanya maafin gitu nyusul nyicil masuk duluan itu album yang apa coba kau itu apa itu album Bintang Pablasari album kedua lirik banyakan dari Dodi ya lirik itu lebih dominan ke Dodi karena Dodi pencipta sama si Tama yang satunya yang gondrung juga gitu jadi lebih ketama kita ngomong sedikit ya soal masa kecil lu waktu kecil lu lu keluarga lu musisi nggak kalau keluarga sih sebenarnya musisi gitu loh tapi emang hobi kali ya Oh bukan jadi profesi ya cuman hobi doang keluarga emang dari lu ngeband gitu loh yang tua-tua kayak mereka dulu dengerinnya apaan ya masih bisa mengapa kayak inspirasi untuk mereka itu lebih dengerin lagu Gitarolis Iwan Fales gitu lebih-lebih lebih ke situ kalau nyokap lebih dangdut gitu lebih ke situ kalau gua sih sebenarnya malah nggak hobi sekarang jadi gua jadiin hobi gitu loh karena dulu jadi profesi ya masih dulu tuh emang suruh nyanyi aja kayaknya nyanyi gue males lah gitu loh lebih malu aja gitu loh lu main Gitar bisa bisa terus apa Kakak adek lu punya apa Kakak adek kakak gue punya adek nggak kakak cowok cewek cewek bentukannya enggak kayak gini kan enggak bukan masih bentukannya enggak masih dijadikan kakaknya ini makmum ini mirip banget sama Dayak sebenernya enggak ada temen gue mukanya mirip ada Dayak ini tapi lu nggak kepikiran untuk jadi top jadi artis lu nggak pernah kepikiran nggak sama sekali nggak pernah cita-cita lu jadi kesana nggak mimpi lu nggak nggak pernah sama sekali gue tuh gue tuh ya bayangan gua udahlah gue kan nggak bukan PNS ngerja di cafe aja jadi leguler band leguler tapi tetep jadi penyanyi ke cafe gitu aja sih karena ngeliat diorang tuh kayaknya keren amat enak banget gitu dateng bawa snare di orang kan itu drummer gitu ngedong gitar iya ngeliat mereka secara sudut pandang gua enak amat digandungin cewek itu tuh lu otak lu cewek mulu kacau anak gua nonton ini mape enak ini ntar gua kasih ini apa-apa parental apa namanya parental advisory jadi cuma anak lu doang yang bisa nonton yang lain nggak bisa tapi itu ini juga ya jadi lu ada star syndrome larinya ke hal-hal negatif ya iya dong iya lu nggak siap dengan itu kan lu kaget kan kaget yang dulunya woi kaget bukan kaget itu maksudnya kaget dengan tiba-tiba jadi top kaget beneran lu dengan dengan tiba-tiba lu dapet duit banyak iya popularitas popularitas kemudahan segalanya dipermudahan iya kan pada saat itu sampe akhirnya larinya ya narkoba iya begitu gue punya uang beli sendiri kan jadi pengen ngerasain bener itu sama aja sama aja bedalah dikasih sama mentok kan beda gue kan pengen mentok kayak mana sih mentoknya gitu oh lu pengen giting banget gitu yang bedanya adalah terakhir lu nanem yuk nanti kita kesana nanti kita kesana tapi awalnya dulu coba-coba karena pertemanan iya gara-gara temen sih ini ganja ganja wuh dalem banget ini interukasinya jangan gitu wuuh iya Allah iya Allah sorang kok ya tapi lu pasti ada pelajaran yang bisa lu hampir gini gini ini sebelum kita ngomongin pengalaman pahit lu di narkoba ya tapi lu pasti ada pesen-pesen yang buat generasi ini kan harus begini kan ya kita harus ada yang namanya lu punya pengalaman pahit lu ceritakan biar mereka tidak mencoba-coba itu ah kayak dia mau usah ceritain lu liatnya kan lu pake narkoba nih kayak gini ya pasti udah ga ada yang mau udah ha ga mau gitu bang iya kan masuk akal sih ini contoh buruk masuk akal yaudah kalau gue pake cara Vincent aja cara lu udah bener ya eh tapi ini lagi-lagi intermezzo sedikit ya lompat-lompat ini tadi kan Vincent bilang banyak yang juga nyalain lu pake nama babang tampan nah itu kan tau lah itu pasti satir pasti sindiran pasti kayak nginyir iya terus diri gimana? pas tau dengar sebutan kayak gitu gimana? kalo awal-awal sih gua lebih kayak ngeliat lu-lucon aja oh ini lagi seru nih game gitu lebih ke situ karena kan sebelum gua dirubah babang tampan juga karena dari band yang kita buat juga udah dicengin kan jadi udah udah terbiasa udah kuat udah terbiasa jadi lucu orang Indonesia ini gitu kalo ga suka ga usah didengar kalo ga mau ngeliat matiin TV nya gitu bener setuju jadi jadi orang tua lu nyekolahin lu sampe gede kayak gitu doang berarti lu bego kan gitu kalo orang pintar kan pasti mikirnya eh gua ga suka sama lagu ini pasti gua ganti gua nonton TV pasti gua ganti ga suka orangnya ya ganti ngapain komen-komen kalo komen-komen tuh sebenernya suka cuman dia punya perhatian lah iya punya penyakit dua lah dua dua kepribadian gitu loh tapi lu nyauh banget loh lu sekarang keren di asli gua sih jujur aja dulu lu tuh dengan rambut lain ya kita liat lah foto-foto udah kurus ya waktu itu kan trennya juga begitu rambut camuri cakan buka sendiri kan namanya dulu gitu camuri camuri bukan kata-kata potongan dia itu loh singkat-singkatnya itu loh apa wah ayam gitu sekarang better fresh gitu karena dulu juga kan emang ga mikir gua public figure ya maksudnya bodo amat lah gua mau apa ya gua gini gitu lebih basing aja gitu terserah gitu loh wah keren bahasanya udah basing-basing basing-basing aja basi itu goblok basian iya lah iya lah arahnya kesana terus nih gua takut nih kantor kita digerbek nih jangan sampai ime sudah kita bangun selama ini kantor yang bagus selama ini kita bangun kita hancur gara-gara dia doang kacau lo dik ah lu ya Allah gua tepon BNN sekarang nih iya gua megang dong eh dik tapi balik lagi soal musik ya tadi kita belum selesai juga soal musik dan juga karir lo lo akhirnya ada star syndrome ada star syndrome apa yang selain narkoba lah apalagi yang buat lo paling kayaknya ini kayaknya dunia hitam banget sih apa dik iya cewek iya pasti karena gue lo ngacengan kayaknya orangnya ya weh luar nanti disitu lo tapi kalo liat dari tampilan begini kayaknya tapi iya kan iya lo gak berarti lo bukan lo tanya dulu kalo lo iya berarti gue iya lo kan senior 2 lo kita 3 tipe apa urusan ya di label itu udah jelas lah petis itu laki-laki semua ngacengan iya tapi kan gimana cara ngaturnya gimana hidup lo nah lu kan ngacengnya gak teratur bu berantakan ngacasing juga ngacak dan satu ini kalo liat tampilan ini kayak player lo bau ya kayaknya ya tapi dik dik lu kan digandrungnya cewek-cewek ya maksudnya lu bener-bener merasakan itu juga ya maksudnya kayak gampang banget mudah banget mendapatkan iya sempet alasan itu juga iya karena kan dulu emang lagi meledak-meledaknya emang kebanyakan penonton kangen band itu cewek iya kebanyakan bukan cowok malah grupis-grupis kayak orang nonton gitu loh sama pasangannya berantem ngapain sih cowoknya marah karena suka ada beberapa personil ada yang disuka lo ngapain sih nonton ini gue gini-gini-gini berantem putus ada juga yang gitu terus sering apa penonton lo akhirnya ajak jalan gitu iya gak iya gak tipis lah gak ada tipis tuh maksudnya apa tipis dikit dikit ada lah ya semuanya pasti ngerasain dong gue gak gak semua gue gak diklepatif gak semua ada beberapa Vincent gak salah satunya lo apa salah satunya lo gimana tuh udah bini lo udah dibatasin juga nih gak nonton oh enggak tapi berlima itu paling bandel siapa di kangen band gue sih gue ngakuin itu paling bandel gue gue itu orangnya gak bisa diatur kalo dulu dan lo emosian ya temperamental lo ya iya banget pernah berantem di jalan lo gara-gara apa sering gak lo di jalan berantem gitu jadi dulu pernah di tipis mangrung sama band lain dan gue kan gak tau band itu apa kan band lain itu apa jadi fans sama fans berantem gue pisahin terus gak bisa dipisahin tetep berantem gue pukul iya di tipis gue pukul akhirnya ya gue kasus juga fans lo atau fans yang band lain apa fans band lain itu gue pukulin lu gak kan berantemnya berdua kenapa lo berain fans lo rame bukan berdua rame itu gue pisahin sudah 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 karena pukul gue tempel gue gue gebuk juga akhirnya gitu lu pernah digebukin gak di kalo dulu jaman kecil iya sering oh iya bekasnya gak hilang ya sampe sekarang iya itulah harusnya bekas sakit hatinya tuh iya 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 beneran membekas membekas banget membekas sampai sekarang ini keliatan mana yang bekas mana yang gak gak ngerokok lagi ya sekarang sekarang lo masih tanpa meta gak dik gak alhamdulillah lu sekarang bisa ngatur itu udah bisa pernah ada kejadian di jalan atau sesuatu yang bikin lo jengkel tapi lo bisa nahan ada jadi dulu gue tuh kalo di iniin orang langsung gue panggil gue ajakin senggel gitu lebih gue ajakin pukul gitu kalau sekarang gak lebih udah lah gitu loh lawan adik gue aja jangan lawan gue gitu jadi dia orang aja yang diaduk ya orang kedewasa makin tua makin ini lah apalagi sekarang ada anak anak lo berapa dik? lima buset dari berapa? dari satu dua satu dua ya oke yang lain settingan gak salah kebutuhan kok bisa begitu ya? ada ya? kan ada sandiwara di tv itu kan dan lo dibaya ya ngapain manggung capek-capek kita gak capek cuma nyeting duduk aja ngobrol nih pacarnya iya udah berapa kali nikah? tiga ini yang keberapa? yang kelima itu gak bertentangan dengan ini lho apa? iya lo kan pasti ada rasa iya awalnya sih iya awalnya iya ketika gue nerima uangnya woy lanjut gitu pertama awal-awal emang iya bentak lo tuh cewek narkoba sama duit ya? iya kalau sekarang gak lebih ke duit dibalik duit narkoba cewek gitu gak dibalik urutannya dibalik balik urutannya sama aja cuma situ situ aja sekarang gak lebih nyari duit aja lah berarti lo yang asli married dua kali iya tapi yang pertama masih atau lo barengin? buh udah ada poligami maaf ya suaminya ada gila ini oh dia udah nikah udah nikah masing-masing kapan terakhir-akhir lo ketemu sama mantan istri lo? ha? kapan terakhir ketemu mantan istri lo? gua tuh sama mantan gue malah bertemenan nah kapan terakhir ketemu? kapan terakhir kontekan? iya sebulan yang lalu ya sebulan yang lalu lo tau dia dimana sekarang gak? ha? lo tau dia dimana sekarang gak? ha? tau gak sekarang dimana dia? lo terakhir lo tau dia dimana? mantan bini lo? ada disini ya? ya enggak gua tanya-tanya gua gak maulah jawab ha? ha? gua gak enak gua gak enak sama suaminya kapan terakhir? terakhir-akhir ketemu kapan? apa sih ngoreng-ngoreng? gua nanya aja lo terakhir kali mau ketemu sama dia lo tau dia dimana nanti orang cerai nah oke jadi bawah ini Andika udah dateng iya terus dik Vincent emang agak rada-rada lu bener siapa mana? kok lu mau ngarepin? ya bukan maksud gua deg-degan juga gitu loh gak enak sama suaminya tapi pengen kalo datengin misalnya dia dateng kira-kira gimana lu? ikut di majalah gak ngomong dia aja ngomong kata lu itu temenan sahabatan kok kita datengin suaminya gimana? bakal ngobrol loh kira-kira kusut kusut ini ini acara kusut ya? acara kusut perasaan gua dari awal kasak kusut kusut terakhirnya iya gak lah ya suaminya gua gak kenal nah ini ada yang aku pernah kenal loh cewek satu dan gila lah dan pernah ada cerita tapi gapapa kalo kamu kelamatan istri apakah dia dari penonton nonton ah kalo dia dateng gua geser gitu aja iya kan geser kesini dia cuman bilang dia cuman bilang gua pernah ada story nih sama Andika nah kita kan mau konfirmasi kalo bener lu kenal gak sama dia? ayo gimana? ya tipis sih oke dia bersih bersihkan sekarang Wow dik tapi lu pernawatan ya ya bersihkan dulu kotoran soalnya kalau dulu nggak pernah mandi ya namanya bawaan kayak gitu nggak pernah mandi gue pernah dulu jamu ketemu lu awal-awal gue bintang tamu sama lu ngeledekin lu bukan ya bukan ledekin gue sebelah kalau lu bawa kuku kaki bener gua nggak bohong dik nah makanya tadi lu bilang kalau lu belum mandi gua sangka bilang acara anjing ini bau dari mana ini gua nggak bohong maksudnya ini kan sekarang ini acara bansat lu kan berkembang sekarang lu udah mandi udah perawatan ini dulu mungkin lu belum merawat diri kan gua sampai nyari dik bawa kuku kaki itu gimana lu tahu kuku jempol nggak kalau korek-korek lu baunya kayak gitu gua sampai bawa apaan ya bawa kuku kaki siapet pas lu deket lu anjir ini orang nih bawa kuku kaki itu pasti gua basian es iya pasti nah itu jeleknya itu tapi sekarang kan enggak sekarang lebih kuku tangan iya nih dulu kuku kaki biasa sekarang kuku kaki kulit ada semen-semennya sekarang kuku ayam lebih bau lagi kuku ayam sekarang udah udah merawat diri lu parno lu bener lu buka-buka pintu kunci dah anjing ini acara enggak kalau di klub dewasa lu lu pikir kita acara kayak begitu-begitu kan iya Allah dari mana gitu hei ajis hei kurnia apa kabar nih baik sehat ya gini-gini aja ah gini-gini aja eh tapi nih Vivi udah deh desh yang lagi nonton di rumah ayo berdiri dulu ya berdiri 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 jalan ke dapur ambil gelas kamu buat bikin kopi ABC susu aktivitas apapun paling mantap sambil ditemani kopi ABC susu yes mantep banget nongkrong sama temen-temen sambil ngopi kopi ABC susu bener jadi ditambah semangat nonton Vindes nih gue minum dulu gue nonton ha 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 gue main iya ya maksudnya sambil nonton-nonton yang di YouTube itu lho gue ya yuk minum dulu ciss lu dong wuh asapnya ini biar kopi ABC susu kelihatan terus iya gue minumnya gini wuh bagus-bagus-bagus bagus-bagus banget kita barang-barang yuk nikmat susunya mantap kopinya dik semua berubah di lu kedewasaan berubah lo bilang bener-bener berubah satu lagi yang 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 gue bilang berubah dan gue baru nyadar adalah ketika di tunai show kita waktu itu nyanyi pesawat tempur pesawat tempur ya dan gue baru menyadari nih anak bisa nyanyi ternyata gitu lho gue baru lho ya karena belajar kalau awal-awal itu kan emang bener-bener nggak belajar es bener-bener otodidak gitu lho setelah gue tahu pekerjaan ini sangat berharga bagi gua gua nih orang salah satu orangnya nggak bersyukur makanya orang banyak nyukurin ketika gue ada kejadian ada insiden orang nyukurin karena gue nggak nggak ngerasa gue nih artis gitu jadi bodo amat gue lebih pangstrit aja mabok pinggir jalan tidur jam 9 pagi di sangking panasnya matahari melek jalan lagi gitu wah gila segitunya lho tidur basing aja di tempat alun-alun juga gua minum tidur udah kalau mabok gitu dan lu tidak menasel punya tanggung jawab sebagai publik figur ya lu cuek aja udah cuek sampai Pak Yusak itu sampai capek kali ngomongin gue lu nih waduh lu urus nih Andika gitu gua capek ngurusin dia gitu masa gua yang harus mikirin dia juga gitu loh jadi gua itu lebih bodo amat lu belajar vokalnya gimana denger-dengar musik pake walkman oh nggak pake guru vokal gitu oh nggak sendiri sama sekali nggak oke lu nyanyi terakhir dia iya iya lu nyanyi dan di panggung pun dia udah kuat iya nyanyi berapa lagu Pak Yusak juga ngijinin dulu mau ngelesin gua tapi gua tetep nggak mau karena gua lebih minderan kan sebenernya oh lu minderan gitu loh minderan gua sebenernya tapi sekarang udah nggak dong di nggak alhamdulillah ini karena pake itu jadi bawaannya aneh kan iya 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 tapi apa sih kesenangan yang lu dapet dari mabok dari tadi itu lu mabok ke pinggir jalan segala macem apa kesenangan apa yang lu dapet di sulit untuk diceritain ya maksudnya gua berpikirnya lebih enaknya itu kayak kakinya di bumi tapi kepalanya di langit gitu loh ada kepuasan tersendiri yang orang nggak bisa rasain itu gitu loh dan itu nggak bisa gua ceritain gitu loh karena gua yang ngalamin gitu loh lu hanya berusaha apa yang gua inginin menghayal oke apa yang gua hayalin menghayal oke gitu lu berusaha lari dari sebuah masalah aja yang nggak mau lu hadapin kan iya ini yang bener lebih nah begitu kelar itu ya lu balik lagi ke masalah itu iya tapi lu nyesel nggak dengan apa yang sudah ya taruh lah nyesel kan memang nggak ada penyesalan tapi itu kan anggap pengalaman tapi kan tetep pasti ada rasa kayak ngapain gua dulu kayak begitu ya apa sih enaknya gua tuh lebih nyeselnya itu ketika anak gua sendiri yang nonton gitu loh acara udah inget nggak lu acara lalu putus nyambung-putus nyambung itu dulu om salah ya putus nyambung namanya BBB itu handphone hancur satu satu hancur itu sampai sekarang bisa dilihat anak gua lagi ngeliat kan emang masih digendong gitu kan masih kecil karena nanti nggak ngasih ngerjainnya gua nggak pernah nonton mau DCMP gua ngerjain gua jadi apanya ya pacarnya pacarnya bininya dia pacarnya Bunga pacarnya iya bener Bunga waktu itu maaf ya ini siapa nih saya udah sayang banget sama Bunga gitu gua nggak lepon dia gua lepon Bunganya gua udah janjian sama Bunga kan begitu abis gua pecahin gua pending ganti itu baru perukulan pertama lagi bold dulu kan zamannya BBE lu banting yang bingilu itu gua banting tepat tanya aja dia dia nggak gua telepon dia gua telepon Bunga gua kasih sayang-sayangan gitu dia kesel kesel diambil tuh siapa ini terus lu gila gua maki-maki lu kalo lu laki-laki dateng dong sini iya gua dateng pegang ya kata gua sehebat ini mental lu ya benteng-benteng gua ketemu gua iya gua dateng dateng dia pih ya amm gerem gua kan ngapain Vincent ini kacau loh ya sebenernya gua bener ini dua kali nih dua kali dua-duanya kena itu ulang tahun gua pas ulang tahun ulang tahun bener-bener gua belum mandi gua belum mandi segala macem itu pas bawa kuku kaki itu iya gua bukan bawa kuku kaki lagi kuku gajah kayaknya kuku gajah bangun tidur dia omongin mau ada pemotretan pemotretan apa gua bilang enggak dia mau ngajakin ketemu dirumah makan ya kalau gak salah dateng gua duduk kok dengerin dia telepon-teleponan terus gua bilang ini kan cemburu iya cemburu sih lebih ke situ lebih cemburu karena dulu kan gua gak mungkin dapet tewek secantik itu jadi aku jaga banget jangan gitu lah ya gitu ya kalau realita tuh gak usah terlalu diniin banget bu tapi kan sekarang bini lu yang sekarang juga cantik dong bini mana gua punya bini gak ngaco lu kadang-kadang ibu gak punya istri ya enggak lah oh duduknya udah selesai udah selesai semua udah lama selesai karena gak kuat menghadapi kelakuan lu atau iya itu bener kalau yang pertama lebih gak kuat ngadepin kelakuan gua karena gua pernah pake di kamar mandi gua pura-puranya boker gak tau nya gua pake di kamar mandi di dobrak lagi pake dia ngasih pilihan lu pilih gua apa pilih barang itu udah terlanjur dipegang yaudah gua milih ini aja yaudah gua pergi silahkan lanjut gua pake gitu kejemit makanya gua mikir sekarang sisalah penyesalan ketika anak gua sudah dewasa kan udah gadis jadi ya maaf lah sorry kalau yang kedua kalau yang kedua gua gak sukanya kita sama-sama pemabuk pada saat itu waduh jadi mabuk bareng ini bareng karena kan selesai gua cerai aduh wah nanti-nanti kita ada sesi pemanggilan setan oh jangan gua pulang kalau kayak gitu gak bener oh kalendernya buat nanti gitu oh kalender 2002 makasih es iya yang baru yang baru ada ya ada berapa biji ada banyak biji dua dong biji dua ya kaos-kaos juga kaos mau oh boleh kaos kaki biar gak bawa kuku kaki heee 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 enggak terus dikak aduh-aduh sama-sama ya taruh lah sama-sama inilah ya es pecah lu jangan aneh-aneh enggak ini kan stress ball emang buat pegang-pegang gila lu toket lu udah pegang itu kan ini main dan lu banyak kemokok disini ya kenapa lu stress ya gila stress banget gak kemok mister s ini pokoknya gak usah disebut dulunya pemangku tapi ujung-ujungnya kelar gitu ya ujung-ujungnya pisah juga lu mau nikah lagi adik ada kepikiran kesana gak belum sih bentar ini belum lu menikmati masa mara single sekarang iya karena dulu itu basing-basing aja maksudnya terserah gitu loh ada ini basing tuh apa sih basing tuh terserah bahasa apa itu suka-suka bahasa Lampung oh udah gue pikir bahasa Inggris tadi gue pikir bahasa Jaksel Jaksel yang baru basing-basing oke terus kenapa lu tadi basing apa iya gak usah terus korek pinjam oh iya sorry sorry udah terus-terus lagi udah cukup emang udah hidup udah full terus apa nih nomor nih kalau terus-terus mah tapi bang basing-basing senang dengan yang sekarang jadi ketika gua pas itu pisah gua kan agak agak stress juga ya ngurusin pakaian sendiri baju harus ke laundry gitu kan terus alat-alat yang harus buat manggung itu berantakan biasanya disiapin akhirnya gua karaoke tuh karaokean ketemu apa pemandu lagu mabok 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 suka ya itu mabok bareng judulnya jadi akhirnya gua suka sama-sama suka ngejalanin pisah lagi gitu berarti tiga kali dong dua lah yang kedua ini yang kedua tapi yang ini gapapa kita tayangin karena kan tadi ngomongin soal iya kalau itu juga jangan gapapa tapi kan masa lalu yang lu lihat kan masa sekarang dong balunya kalau dari dari pasang mata pasangan lo iya minta maaf aja mak suaminya kan gak gue sebutin namanya karena ada settingan beberapa settingan gak tahu yang mana oh iya bener kan gitu yang mana kecuali gua nyebut merek intinya tidak tidak kecelakangan lo tapi kan sekelak lagi itu masa lalu ya iya dan sekarang maka tadi gua bilang lu tidak memutuskan nikah lagi kenapa? apakah memang belum ketemu orang yang tepat atau memang males aja gua lebih enak sekarang gitu loh lebih enak sendiri sekarang gitu loh lebih kesibukan gua gak harus mikirin kemana-mana harus dilayanin apa-apa harus dilayanin gua lebih mikirin sekarang gua ngurus anak gitu loh jadi gua gua misalnya tiga bulan gak keluar rumah pun gua seneng gitu loh yang penting gua sama anak gua gitu loh bagus ngurusin kesarian dia deket banget sama anak-anak lo ya deket kayak yang gak tau kesarian seorang istri itu gua nganggep ini hukuman gua sekarang ketika gua ngurus anak ternyata oh susah ya ganti pampers kita tidur jam 2 malem diketok-ketok dot dia minta susu kita buat gitu kan yang mana kecil lu berapa? 5 tahun 5 tahun jadi gua oh ternyata selama ini gua marah-marah gua bentak-bentak gua maki-maki kasian ya setiap malem gitu loh ternyata dia ngurus anak tuh gak segampang apa yang gua pikirin wah sangat banget makanya gua sekarang ah sudah lah ini jadi apa karma gua jadi gua aja yang ngurus gitu 5-5 nya ikut lu? gak yang ikut gua 2 yang lain diambil ibu ini masing-masing tapi lu masih bisa ketemu kan? masih bisa ketemu masih deket juga hubungan lu sama anak-anak lo yang lain? iya komunikasi aja lewat handphone karena kan beda-beda tuh kotanya gitu ada yang sekolah disini ada yang ikut bapak tirinya gitu kan gua gua batasin kalo ada suaminya kan gua batasin ngargain gitu loh betul dik gua pengen nanya tangkepan lu gini iya lu nyadar ya sadar lah bahwa jamannya kangen band itu dibilang kan band alay lagunya bla 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 katro katro oke dan sekarang di jaksel kita ngomong jaksel nih kalo ada karaoke night iya ada klub-klub putrin lagu lo waduh anak-anak jaksel mabok-mabokan karaokean pake lagu lo mereka sangat menikmati itu kalo gua mikirnya mungkin itu dari buah dari kesusahan gua kehinaan gua dulu pada saat itu gitu loh sekarang mungkin gua nikmatin hasilnya gitu loh contohnya dulu kangen band itu gak stainar sekarang ya sorry misalnya melayu yang sekarang itu pada saat itu cuman kangen band pada saat itu yang in gitu kalo sekarang kan sudah banyak pengikutnya jadi telinganya udah banyak yang ngebuang ke telinga masyarakat masing-masing gitu loh karena dulu kangen band dihina itu kan karena cuman kangen band doang yang lagunya aneh menurut orang gitu ketika orang nyajiin pizza burger kita ngadiin tempe gitu loh ternyata burger kampung lah misalnya makan burger-burger yang mahal-mahal kasih burger kampung kok enak ya sekarang kan sudah macem-macem lah ada band-band melayuan udah banyak ada wali ada Zipilia ada dadali ST12 ada macem-macem lah gitu jadi menurut gua telinga masyarakat udah banyak yang dicemnak gitu loh banyak yang didengar referensi juga sama mereka gitu loh jadi salah satunya yang berdampaknya ke gua tadi gitu loh iya kan kayak disinkronis aja loh kemarin sukses banget yang sebelum pandemi itu iya alamnya yang lu karokean-karokean sama om Leo ya iya sama om Leo sama Ucup itu kan orang-orang menyanyikan lagu-lagu kangen band dengan sepenuh hati gitu dengan berapa ribuan orang gitu dengan happy dengan happy padahal gua itu mikirnya beda juga itu pemikiran gua waduh ini dimana di duck down caksel bahaya anak caksel ini kata gua kan iya diorang ini nimpukin namanya orang mabok di luar kesadaran basing-basing di orang lempar gua diem aja itu kan orang-orang seneng nyanyi-nyanyi karoke gua diem aja ini bukan giliran gua nih begitu giliran gua kacau nih pikir gua kan ternyata begitu giliran gua gua nyanyi masih pelan pecah ternyata wah sambil mabok ngangkat-ngangkat botol minuman woy alhamdulillah selamat dari dirita itu lanjut lanjut lanjutan sampai sekarang alhamdulillah oh ternyata udah diterima masyarakat nih sekarang gitu iya iya lagu terbaru lu kata putri enak banget amin amin makasih yang mana? tunggu aku ya iya itu ucup sih otaknya itu enak banget ucup tuh oh itu yang duet ya? yang sendiri solo-solo oh iya iya gua dimana dengerin iya iya dulu awal waktu yang ne 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 iya tentang aku kodandi ya itu awal kan? awal mula awal bener-bener bisa dikenal banyak orang iya itu iya lagu itu tentang aku kodandi tapi hubungan lu sama Dodi kan sempet cerita juga sempet memanas ya iya karena lu masuk penjara waktu itu ya? memang sebelumnya udah sering berantem sering berantem sih karena kan gue orangnya gak bisa diatur Dodi itu kan lu nyanyi yang bener dong gue ini malu lagi cek sama gini-gini gue banting lu anjing nyanyi gue bilang lu anjing nyanyi ini ngondek banget ngondek banget menyeh 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 kok gue gak takut ya lebih itu namanya kalo kata ibu-ibu di kampung gua ngibing 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 di belakang tapi lu sempet berantem sering kayak gitu terjadi? sering sama Dodi itu setiap Dodi kayaknya perfeksionis ya orangnya ya? iya depan orang rame oh ini 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 kita kan malu ya depan orang rame kalo lu gak suka sama gua panggil obrolin berdua caranya baik-baik sempet pukul-pukulan gak? apa? sempet pukul-pukulan gak? gak pernah sih sepukul-pukulan paling aduh pacot aja yang lain gak ada yang kayak begitu? gue gak ada yang berani misalnya kita gak ada yang berani diorang karena tau kapasitas Dodi ngelawan gue lebih ngelawan gitu loh tapi lu sama persen lainnya gak pernah berantem kayak sama Dodi gitu? gak gak pernah kalo sama temen paling ya debat-debat tipis gitu loh gak sekeras Dodi kalo sama Dodi emang bener-bener gua ampe gak ada sama Izzy aja kan sayang banget waktu di penjara berdua yang kita bahas eh belaga gila lu so sayang itu ya enggak lah gue nomor iya kan lu di sell berdua sama dia katanya iya di sell berdua itu maksudnya masuk sell berdua ya ketika lu butuh-butuh apaan gitu ngapa-ngapain berdua lu belaga gila es iya katanya emang bener kejadian kayak gitu? lu suruh Dodi ambil sabun nungging ini gak bener nih tapi ini nih tarut gak pernah ini ini kemarin Dodi Dodi sama Izzy ngocok juga koi ngirimin Youtube kita kan linknya ini maksudnya apa koi wih ini gak diedit kata gua gila di orang ini gila gua bilang gak ada Ji gua pake pantat lu gila itu di orang itu gak diedit jadi polos aja itu ada jawaban lu gak ngamuk Izzy karena keluarganya juga nanya wih lu ini pencitraan koi gini gini gua yang dirusak gini gini wih anjing kata gua tapi tubuh kan tetep baik kan tetep baik dia nanyain juga sambil bercanda kok lu kayak gini sih gitu loh seolah-olah gua itu kayak ngebebesin dia gitu lu pake dia ini ini mancing-mancing padahal gua jawab enggak kan disitu kan gak diterangin jawaban gua tapi tadi belum selesai berantem setelah itu kenapa sampe akhirnya bubar sampe berantakan tuh karena gua nya udah capek Dodi nya udah capek juga ya Dodi ada lirikan ada vokalis vokalis lebih dari gua kalian jadi gua ya kok sebut ada vokalis kangen band baru gitu ya iya ada tiga kali ganti vokalis kan kangen band ada dance rock ada rehan ada siapa lagi yang cewek gitu udah tiga kali ganti tapi kenapa kok bisa gak se ya se apa ya sekelas lu lah gitu ya kangen ya dia lah ya ya bukan tapi kan ada yang beberapa band ganti vokalis ya mungkin kayak ya dewa suksesnya mirip-mirip lah hari lasso dewa one of a kind beberapa band memang gagal gagal ganti vokalis posisi kelar lah gitu iya karena gua yang gua liat ya timingnya salah juga maksudnya ini sama-sama belajar ya maksudnya timingnya salah kalo dia emang ganti vokalis seharusnya Dodi ngeluarin album baru jangan dia ganti vokalis lagunya tetep lagu yang gua nyanyiin orang akan berpandapan beda ya lebih pantas Andika pasti mikirnya gitu loh tapi gak dikeluarin sebagai album kan enggak Dodi ngeluarin single dan itu sama yang udah pernah lu bawain dihujat-hujat vokalisnya ngeluarin lagi ganti lagi vokalis dihujat-hujat gitu gua mah gak nyuruh ngujat-ngujat padahal gua juga gak tahu ternyata selama ini dalam keberantakan hidupan gua ternyata masih ada orang yang care sama gua iya iya termasuk kita berdua ya gak sih lu aja sendiri hee heeee hehehe eh lu ini sendiri hehehe iya 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 gua tuh kayak nama lu karena gatau ya gua gua kan ngikutin lu dari awal dik ya Tapi warna vokal lu tuh kuat, warna vokal lu tuh khas banget, cara nyanyi lu tuh susah untuk di.. Tapi gua sama sekali ga belajar lu, gua itu polos-polos aja nyanyi-nyanyi, jujur-jujur aja. Ya justru itu, karena lu polos, tidak belajar lu jujur apa adanya cara nyanyi-nyanyinya, jujur. Orang kan suka kejujuran. Gua dulu sempet mau diilasin sama Dodi Katamsi, gua minder duluan kan, ah males ah gitu. Jadi lebih belajarannya tuh lebih dengerin aja. Dan itu ternyata works buat lu ya masif, berguna lah. Tapi lu keluar, akhirnya lu berantem, ga ngomong-ngomong aku? Enggak. Berapa lama? Hampir dua tahun, ga lama dari situ, temenan lagi di BBM, di Whatsapp gitu. Ada rasa kangen ya namanya temen lama, dulu kayak saudara lah ya. Pasti, gua itu lebih ngeliat, sebenernya lebih mikirin kangen band-nya. Kok gara-gara gua sama Dodi, temen-temen gua ga kerja gitu. Yang dari punya rumah habis, punya mobil habis, sampe ngontrak, sampe tidur di tempat temen gitu kan. Kadang gua ada rasa ibah juga, kasihan juga temen-temen gua ya. Begitu gua pulang, karena dari berantakan itu gua benahin diri gua. Begitu gua pulang ke Lampung, gua sendiri yang sukses. Tetangga-tetangga ngomong kasihan tuh, basis lu. Lu sukses saat itu, gua tuh ngapain sukses? Gua ngikut Ruben pada saat itu, kontrak di stasiun TV dua tahun. Oke. Jadi gua lebih, jadi kayak set lah, ngikut-ngikut gitu. Ada penghasilan masuk? Ada penghasilan yang penting. Gua udah ga mikirin nyanyi pada saat itu. Habis itu lu balik lagi? Balik lagi, itu tahun 2020 sinkronize itu, ditemuin sama Ucup. Ya hebat sih Ucup, maksudnya. Gua itu udah lama ga ketemu Dodi. Ketemu Dodi, uh Dodi gemuk. Dodi juga kaget, liat gua udah besar juga. Kayak orang bridal sekarang dia malah ya. Basing-basing lo ga? Basing dia. Terus, habis itu gabung lagi, dan ini akan keluar karya lagi ga? Iya, ini persiapan kita ngeluarin album juga. Udah kita kerjain kemarin, COVID. Jadi, kalo ga bulan Februari, bulan berikutnya lah kayaknya. Sudah selesai. Tapi kita belum ngelempar aja gitu. Waktu lu ketemu Ucu pertama kali, dia pake baju jersey bola yang mana? Itu bukan Ucu. Itu Bajai Bajuri. Di perpul, pasti. Di perpul. Ucu Bajai Bajuri. Ini banyak yang nanyain juga, waktu masa-masa kelam lo, waktu masuk Bui, itu waktu di Tunisia kurang dalem. Banyak yang minta untuk lebih ini lagi dong, gali lagi. Oke, awal lu bisa ketangkep lu kan karena ada easy juga kan di situ berperan kan? Itu awalnya siapa yang ngaduin? Ada cepu ya? Easy. Easy. Jadi gue bingung bukan easy sebenernya. Lalu nyalainnya easy waktu itu kan? Nggak, nggak nyalain easy gue. Maksudnya, jadi pada saat itu... Sabu ya barangnya? Iya. Sabu sama gele. Jadi pada saat itu kita punya kru. Easy punya kru, gue juga punya kru. Gitu kan? Ternyata kru kami berdua ini cepu BNN. Tapi nggak sadar karena dia kerjanya berbulan-bulan kan udah. Yang satu jadi sopir gue. Oh tapi ini orang baru hitungannya ya? Orang baru. Oke. Orang baru yang bener-bener... Masih dipastikan ya? Bukan itu... Masih ada bandrolnya gue lagi. Masih ada bandrolnya. Berapa nih harganya gue bilang? Kurang lagi kan? Iya, iya, iya. Terus? Jadi akhirnya orang itu ngomong dia dari Lampung. Hei! Wow! Wih! Canggih! Terus? Orang baru. Orang baru dia ngomongnya dari Lampung. Jadi kan kita tuh ngeliat orang perantau-perantauan di Lampung tuh kita lebih support. Wih, udah. Satu rasa. Jadi, oh orang Lampung udah. Lu tidur rumah gue aja. Ternyata dia punya kepintaran juga. Bisa main gitar. Terus kalau di rumah tuh rap. Bersih, nyapuk-nyapuk. Jadi akhirnya dia tinggal di situ. Jadi tau lah kehidupan kita orang pake segala macem sehari-hari. Nah tiba-tiba malam itu dia tiba-tiba keluar. Kalau gerbang yang kita orang pake itu kan pasti kita gembok kalau kita lagi pake kan. Dia cepu dari awal atau memang cepu setelah ikut lo kayak gitu baru dia berteman sama? Nggak. Sebenernya kayaknya dia cepu dari awal. Kita aja nggak terlalu merhatiin dia. Karena kita fokus sama narkoba pada saat itu kan. Terus? Jadi tiba-tiba malam itu gerbang tuh dibuka sama dia. Pake gembongnya. Keluar. Keluar. Begitu keluar masuk lagi udah rame tuh. Dia sama orang rame. Jangan bergerak. Jangan ada yang lain lari. Siapa ya gue bilang? Begitu ngeluarin pestol. Uh pak. Ampun pak kata gue. Ampun pak kata gue. Dari kami dari BNN gini-gini gini. Tiba-tiba panggil RT. Panggil RT. Panggil RT. Panggil RT ya dibawa. Ada siapa aja waktu itu di? Cuman gue IG. Gue sama IG aja sih. Bebe lagi di jalan juga. Tapi yang pake emang lo berdua doang? Berdua. Gue sama supir gue. Dodi tuh nggak ya? Nggak pernah pake? Nggak. Dodi nggak pake malah. Oke terus? Ya dibawa kita ke BNN. Gimana prasalan waktu itu? Kan lo udah pernah ditangkep dong? Gue ngomong sama IGG. Lama ini IGG. Ada potnya masalahnya gitu loh. Aduh. Karena kebetulan juga pot itu bukan kita yang nanem. Jadi ada dia nanem ganja lah waktu itu. Iya nanem ganja. Ganja itu hidup. Tapi bukan kita yang nanem. Crew kita yang nanem. Misalnya gue pake nih. Sama Vincent. Nah ada crew. Crew itu jago ngelintingnya. Cepet. Jadi dia. Yang ngurusin kalo bahan dateng nih. Buat. Ya tolong ngobrol. Tapi tuh jadi ngisep. Ambil ngobrol. Relax. Nah ternyata biji itu tidak dibuang sama diri. Tanem hidup. Itu ceritanya. Tanem hidup. Tumbuh ya. Tumbuh. Jadi pohon. Jadi pohon. Begitu ditanya Ben. Ini pohon siapa ya? Gue gak ngaku lah. Berapa banyak pohonnya? Ada 8 pot. Buseeet. 8 pot. Hidup semua. Gue mikir kan kalo gue ngaku ngapain. Ini rumah siapa? Ini rumah nyandika. Ya gue tapi bukan gue. Gue bilang. Gue gak mau. Kamu ngaku aja mas. Gini-gini. Woi saya gak mau pak. Gue bilang orang itu bukan punya gue. Ternyata. 8 pot itu kan. Itu kan berarti tumbuh semua. Itu. Pernah gak kalian ngambil dari pohon itu? Ya orang gitaran aja gak tau kok. Kalo ada pohonnya. Jadi kan begitu ditangkep. Digeledah kan semua kamar. Lu masa gak tau ada pohon disitu? Gak tau demi Alhamdulillah. Gue gak tau. Terus? Tiba-tiba di orang ke atas ke lantai 2. Nemu pot. Gagak banget nih ngomong sama temen ya kan. Hah? Kata dia. Bukan paya tuh. Bukan daun paya. Bukan. Mirip-mirip. Ini kan tujuh ya. Tet. Hei. Ada tetnya lagi. Tet. Salah jawab kuis. Terus. Iya gue gak ngaku. Ternyata. Diselidik-selidik begitu dikumpulin. Pot terakhir yang diturun itu ada namanya. Yang nanam pohon itu. Ini nama saya apa nama saya? Di press. Iya dia yang nanam. Wah gak tenang. Gak tuh orang gak pakai TP. Apa? Bukan di press itu maksudnya di press tuh. Orang gak pakai TP kok di press. Orang gak pakai TP kok di press. Orang di melemen ating. Di pajang di rumah. Taruh di mading. Hei. Terus abis itu? Ya akhirnya ke dia yang kena gitu. Tapi kan lu kena juga. Karena lu pake dong itu aja. Tapi gak sedalem itu kan. Oh jadi yang dia crew lu itu kena? Udah dalam. Kena berapa dia? 9 tahun. Udah keluar tapi sekarang? Udah keluar. Lu kena berapa waktu itu? Gua kena sama IG itu kena rehab. Jadi gua kena putus 1 tahun. Tapi dalam putusan rehab. Jadi boleh pulang. Kalo ketika kita udah steril. Loh betul lu gak pernah ngerasain diesel? Pernah ya ngerasain diesel. Pernah. Kan lu rehab. Rehab kan gak masuk sel. Sudah. Sebelumnya. Sebelum di rehab. Wih. Canggih. Ujungnya ujung. Ujungnya lu liat-liat. Ih keluar air lu gila. Des lu benerin dulu. Gua juga bingung. Bisa keluar air ya. Hei. Wow. Canggih. Sahur. 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 Wah sempat 1 tahun. Sebelum di rehab. Sebelum di rehab. Sebelumnya lu kan nanya. Berarti lu gak pernah masuk penjara. Pernah. Sebelumnya gua jawabkan. Sebelumnya di. Sebelum masuk yang kedua. Yang pertama gua di penjara. Oke. Jadi yang kedua udah rehab. Lalu lu total tiga kali ya. Tangkep ya. Iya. Tiga kali. Lu gak ada rasa kapok gitu di. Maksudnya udah ketangkap. Ini buktinya gua berhenti. Karena gua kapok. Tapi kan masa kenapa harus sampai tiga kali. At least lu udah pertama ngerasain. Gua gak mau kayak gitu lagi lah. Di dalam sebuah tongkrongan. Kalau tongkrongan semua ini pake. Gua sendiri gak pake. Itu gua bukan nabi. Nah. Bisa keluar dari lingkungan itu gitu loh. Oh. Oh. Jadi keikut. Jadi. Tetep gua keikut gitu loh. Terus abis itu? Ya abis itu. Terus abis itu terus ya. Iya ya. Abis itu terus. Lalu. Setelah itu. Sebab. Sebab itu. Cepetan aja. Cepetan gua getok dan puluh. Setelah itu ya akhirnya berubahlah. Dari rehab. Akhirnya memutuskan gua bener-bener berhenti. Yang sama izi itu di rehab dua-duanya. Di rehab. Yang di penjara itu bukan sama izi. Yang di penjara sama izi itu kan. Sebelum itu putusan. Dia masih di penjara. Oh iya. Tahanan namanya. Tahanan lembaga pemasyarakat. Dicampur sama tahanan lain. Tahanan narkoba lain atau tahanan kriminal lain? Gak. Tahanan narkoba sih. Khusus narkoba. Tahanan kriminal beda. Di sana. Krimum di sana. Di sini khusus narkoba. Kalau tahanan itu tuh adu tahan-tahan gitu gak sih? Tergantung. Kuat mana lu pancoknya. Oh. Hei. Canggih. Wow. Gue mulai bosen dengan. Hei. Hei. Pinca nih ngomong gue kan. Wee. Wow. Beda lah kalau wee. Wee juga kan aneh. Tapi kehidupan di penjara keras ya? Dike. Walaupun sesama tahanan narkoba tetep keras ya? Ya. Pasti gak gerak makan berantem. Gak gerak ikan asin berantem. Lu pernah berantem gak? Gak. Gak. Iji yang berantem. Gua ikut mukulin. Waduh. Jadi gua lagi main di blog. Ada temen di dalem. Kan berbaur sih. Lagi main ke blog lain gua. Tiba-tiba dateng nih. Lari. Temen lu berantem. Temen lu berantem. Siapa? Iji. Lari gua. Sampai situ gua pukulin bareng sama Iji. Gara-gara apa? Gara-gara. Gatau deh Iji itu gara-gara apa. Pokoknya gua basing pukul aja. Terserah gitu loh. Suka-suka gua pukul-pukul aja. Tamtum. Tamtum. Judulnya. Tamtum-tamtum. Bunyinya. Ada bunyi tuh. Masa basing pukul. Tamtum-tamtum. Itu kan kisih-kisihnya. Itu gak ada yang misahin. Ada yang misahin. Ada yang misahin. Pegawai. Yang sama-sama kena hukum akhirnya. Sipir. Iya sipirnya dateng. Ya kita kena hukum. Kak yang ribu tahanan sama tahanan. Hukumannya apa? Masuk ke sel yang. Iya. Masuk sel awal lagi. Udah. Sel tikus. Sel tikus. Itu gak ada lampu ya katanya masnya. Gelap. Udah ampun ya. Topat gua kalau itu. Coba lu gambarkan sel tikus tuh kayak apa sih? Sel tikus tuh kecil. Sel tikus. Seginilah paling. Kecilnya itu dalam ruangan itu kita harus lima enam orang. Jadi dengkul ketemu dengkul gitu loh. Jadi mau gini aja kayaknya. Berharga banget kalau ngelonjor kayak gitu. Berapa lama? Iya sampai suka-suka mereka mengeluarin kita. Biasa paling lama? Paling lama sih dua minggu gue pernah. Eh buset. Bu. Dua minggu di sel tikus. Iya. Itu ada. Ada udara kan? Ada. Tetap tralis ada. Tapi tempat tidurnya aja kali. Gak bisa. Tetap ada cahaya dong mas? Tetap ada cahaya. Makan dibuka. Dikasih makan. Udah abis dikasih makan dikunci lagi. Terus berok kencing segala. Ya disitu. Jadi setan tahanan aja gak ada yang ngapa-ngapain. Setan tahanan. Setan tahanan. Nanti begitu dibuka pas makan baru ke kamar mandi. Ada siapa yang gak tahan? Akhirnya buka dari situ ada? Berantem lagi kayaknya disitu. Harus tahan. Gimana caranya harus tahan. Wah gila sih. Ngeri ya. Buka-buka pintu itu. Gak ada yang lain lagi kan? Enggak. Gitu. Jadi ya setan tahanan. Ini banyak nanya juga. Itu yang sabun jatuh segala itu beneran ada? Eh gila. Gak ada. Ngomongin easy. Ngomongin orang-orang lain. Kalo di Amerika gue liat film-film kan gitu kan. Ada yang buang sabun ambil tuh sabunnya. Jadi biar nunggin terus disikat gitu. Ya ada sih. Hah? Ada. Ya karena ada beberapa orang yang kena hukumannya lama ya. Beda sama kita. Di kamar sebelah gitu loh. Misalnya dia kena 17 tahun, 21 tahun gitu kan. Gak dibesuk-besuk. Pastilah. Ya diorang suka sama suka yaudah main hantem-hantem aja. Kalo di kamar kita gak ada. Lu denger malam-malam gitu? Uh sering. Ada yang gak terima atau memang harus terima? Atau suka sama suka? Ya mau gak mau harus terima. Kita masuk ke dalam sel. Ketemu orang banyak orang. Takut lah. Ngedrop pasti. Waduh ramein. Kalo 1-2 masih gue lawan. Kalo rame memang pasrah pasti. Gitu. Jadi. Ya gue gak tau ya. Paksaan apa gak antara mereka. Yang jelas mereka kayak gitu aja gitu. Lu pernah ngeliat? Kalo ngeliat gak gue. Paling ngeliat dari luar aja. Pas lagi lewat. Lagi kayak gitu. Itu gue jalan aja gitu. Lu ngeliat pengen tau gitu gak. Cuman gue tau dia pasti kayak gitu. Nah lu sendiri. Pernah gak dapet tekanan seperti itu di? Gak. Karena kebetulan kita kamarnya beda. Dibedain. Gitu. Kok bisa ada perbedaan? Iya lah. Karena kan kita gak pernah aneh-aneh. Jadi kita udah konsep duluan pak. Kita gak mau yang ketemu. Gini-gini. Gini-gini. Jadi dipisahin. Lu ketika masuk sel pertama. Disuruh milih gak? Darah putih atau darah merah. Itu bukan sel darah. Darah biru. Ini ngerat. Ini ngerat. Nih. Wow. Canggih. 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 Abis nih rokok. Udah rokok aja udah habis-habis belum nih acara. Ini belum ya. Ini nih. Ucup udah nyampe belum. Udah. Ganti aja Ucup disini. Ucup. Nanti kita ngomongin sama Ucup. Sosok yang berjasa. Tapi nanti kita ngobrol ya. Dik. Lu pasti kan ada. Apa. Progres hidup lu sudah banyak melalui. Pembelajaran hidup. Fase. Dan juga pelajarannya. Iya. Ada gak satu pelajaran yang menurut lu kayaknya. Ini. Bagus nih untuk buat. Inspirasi. Orang-orang lah. Ini pasti kan ada. Lu kan sebagai manusia pasti adalah. Sesuatu yang bisa lu share atau. Lu bagi ke generasi muda lah ya. Ke siapapun lah. Kalau. Mau berubah segala sesuatunya kan dari diri kita sendiri dulu. Bukan dari orang lain ya. Bukan dari orang lain. Kadang. Omongan orang lain itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Betul. Tapi kalau diri sendiri udah niat pengen berubah. Ya insya Allah berubah. Gak ada yang gak bisa berubah. Diri lu aja nyakinin diri lu sendiri. Bagaimana itu datangnya. Nah. Datangnya ketika jenuh semuanya. Oh mabok ini ternyata begini. Berarti harus nyobain dulu. Atau. Nyampe pol. Enggak kan. Enggak. Maksudnya. Gini. Kita pasti ketemu titik jenuhnya. Kayak kita gak usah. Kejauhan ke narkoba ya. Kayak kerja. Kerja aja. Kok kayak gini terus kerjanya. Pasti ada ketemu titik jenuhnya. Oh gue capek. Males mau usaha lah gitu. Shooting terus capek. Pasti ada pemikiran kayak gitu nah. Tapi sebelum. Kalau sebelum jenuh udah ketangkep atau mati. Itu belakang gila namanya. Gak belakang gila. Itu emang udah takdir dan doyok. Wey. Kadir. Wey. Kadir. Iya. Ada berarti diri. Ada. Itu. Susi. Kadir. Hadir. Wow. Eww. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Seperti kayak Vincent tadi bilang. Maksudnya kalau misalnya kita. Apakah memang harus coba dulu. Baru akhirnya. Nunggu jenuhnya dulu. Enggak. Kalau orang kan. Pasti. Cara pemikirannya beda-beda. Kalau gue itu. Udah ketemu titik jenuhnya. Kalau mereka gak ketemu titik jenuhnya. Bingung juga. Umur kan pasti. Biasanya. Jalan orang beda-beda ya. Iya. Tapi maksudnya. Biar orang tidak mau mencoba hal yang seperti itu. Gimana? Telat nakalnya nih berarti. Kalau gak tobat-tobat. Kalau gue kan ada. Ah ini harus berubah. Gitu loh. Kadang-kadang kita mau berubah. Tapi tadi tuh lingkungan. Tadi lu balik lagi kan. Nah itu gimana tuh. Gue ngindarin. Dengan cara. Gue gak tinggal di Jakarta. Gue tinggal di Lampung. Kayak sekarang misalnya. Ada acara aja gue habisin. Gitu loh. Gue ambil. Sama gue selesai. Udah gak ada lagi. Cabut. Oh itu anak-anak lo di Bandung. Eh di Lampung ya. Iya. Tapi emang. Kalau gue nongkrong disini. Gue pasti. Akan bawa ke mindset mereka lagi. Ke dunia mereka. Gak beda server. Ya kan lo bisa pilih-pilih temen sekarang ya. Gak kayak gitu dong. Enggak. Kalau gue orangnya lebih menghargain. Beda. Kalau gue tuh diajak temen. Ayo aja. Gitu. Nih. Asik nih. Enggak lah. Udah enggak. Udah dikit aja. Enggak menghargain lo berarti. Mau gak mau gue minum. Gue lebih kesitu. Nah caranya untuk ngindarin itu. Gue pulang aja. Lo minum udah gak juga? Udah. Sama sekali. Tergantung ucup. Eh. Garukin biji peler gue dong. Dik. Dik dong sayang. Hargain gue dong. Hargain gue dong. Hargain gue dong. Anjing. Lo gak menghargain gue lo. Lo gak boleh gitu dong. Apaan. Tadi kata lo bikin gitu. Ayo. Dik. Wah. Dia gak menghargain gue. Gitu dong. Gitu dong. Gitu dong. Gitu dong. Tanpa bermaksud mengeneralisasi sebuah daerah atau apa. Tapi memang Lampung itu kan keras ya. Ya. Lampung banyak cerita gitu. Banyak cerita. Ya kalo dulu emang gue akuin sih keras. Keras ya. Kalo sekarang gak. Sudah berubah. Oh iya. Oh bagus dong ya. Lampung udah ada tol. Sekarang kemana-mana lebih deket. Tempat misata juga. Di dari rumah lo pengen liat gajah gak? Gajah. Karena Lampung kan identik dengan gajah. Iya. Karena mbak gue kan dari Lampung. Dia tuh kalo di belakang rumah kan sering liat ada gajah. Nyebrak. 30 menit lah kalo di rumah gue. Kalo tuh kan di Lampung Timur. Gini gue tuh ada darah pelampung. Snuffling dong loh. Ada pelampung snuffling. Nyokapnya ada darah Lampung juga. Dia tuh di laut ngambang tuh gini. Hei. 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 Canggih. Ini acara bangsat nih. Anjing. Tapi lu sering liat. Gue kapan nanggepin lo orang sendiri suaranya becanda. Gue becanda lo orang nangat. Kapan gue pernah becanda. Tadi Pinsenter yang becanda gue mau serius. Es lu agak serius lah. Iya. Ini rokok lu habis lu nanti lu. Habisin. Beli lagi ya. Iya dong gue kan menghargai lu. Tapi lu gak menghargai gue. Wow. Wey. Hei. Tapi lu balik Lampung lu happy ya di Lampung happy. Iya di Lampung happy nya. Karena gue ngurus anak. Terus deket sama keluarga. Kalo mau macem-macem kan keluarga pasti tau. Mau macem-macem. Pulang udah malem gitu. Ada yang nasehatin kan. Kalo di Jakarta kan bebas-bebas aja. Keluarga gak tau. Oke. Tapi lu kan sana single. Lu memuaskan hasrat seks lu gimana? Lu pertanyaan. Aduh. Lu kan manusiawi dong. Lu coli atau gimana? Anjing gue nanya-nya sih. Itu sih. Yang lain aja udah ganti topik. Katanya coli gak mau pake tangan ya. Lu selipin di paha terus lu gini-gini. Ini acara sec apa acara apa ya? Besok-besok kita panggil Boyke ya? Penasaran doang. Tapi gak usah dijawab juga gak apa-apa. Gak gue jawab bener. Berarti sekarang gak ada mimpi apa-apa ya? Maksudnya. Ya jalani hidup demi anak-anak. Mencari uang aja. Udah gitu aja ya. Jalanin ya. Lebih kesitu sih. Gak ada mimpi pengen bikin band lagi. Pengen ngeluarin apa. Pengen konser. Pengen apa. Gak. Nah katanya lu sekarang menggeluti stand up comedy. Weh. Gapan nih? Weh. Weh. Gak gue mah lebih ngalir aja. Gak pernah apa diundang suruh bercanda? Ya bercanda. Diundang suruh serius? Serius. Ya tuntutan kerja aja. Gak pernah gue belajar untuk stand up comedy? Gak juga. Cuman kebetulan mungkin ada beberapa TV ngeliat gue ada lucunya mungkin. Mungkin suka dipanggil gak kira-kira itu. Mungkin itu juga. Tapi memang ada kisah itu kan. Kalau gue mah gak lucu ngejijiin perasaan gue. Iya jangan begitu lah. Ya main perasaan. Beda kan sama perasaan orang. Ya itu kan perasaan sama realita kan. Jangan dicampur. Maksudnya realitanya begitu. Tapi lu. Serius. Udah gue omongin. Pasti nyelene nih. Bener. Tapi gue salut sih. Maksudnya. Lu orang yang sekarang. Itu tadi. Progres lu 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 luar biasa. Dalam berkehidupan. Mudah-mudahan sih lu gak tertidumus lagi ya dik ya. Amin. Mudah-mudahan juga lu bisa menjaga diri lu. Dan juga anak-anak lu. Amir-amir jawab baiknya ya enggak. Nah itu dia. Ya walaupun masih banyak orang yang. Ah tai ini orang nih. Tapi. Ya. Masuk kuping kanan kuping kiri aja gue. Mendo amat gitu. Ya dan lu juga ya. Insya Allah berubah. Gue kan mikirnya gini. Jadi gue jawab nih. Kalau gue mikirnya. Lu ngomongin gue. Serah lah. Kayaan gue. Intinya gitu kan. Kalau yang ngomongin lu lebih kaya lagi. Enggak mungkin. Oh gitu. Kalau orang kaya itu pemikirannya gak bermiti pasti. Buuuu. Orang yang kaya itu pasti cerdas. Kalau dia kayaknya kaya dari orang tua beda. Banyak orang. Kalau dia kaya dari perjuangan insya Allah enggak. Tapi kalau kaya dari orang tua. Ya semua mau. Namanya art orang tua. Makanya belajar hidup. Punya penghasilan sendiri. Jangan dari orang tua. Kok lu marah sih. Enggak marah ini. 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 Enggak marah. Gak marah. Bah. Bah asing. Kita pengen. Gitu ya. Ini acaranya itu tuh bukan. Bukan. Oh enggak. Laki. Gue sundut muka gue nih. Jangan dengar. Kita pake Ucup yuk. Ngobrolin potensi dia. Lagi nepon dia. Lagi nepon tuh. Pakai dia tuh pake clip on. bakar apa kondro Oh kayaknya coto makacar coto makacar coto makacar coto makacar lo minum apa air putih aja air putih apa mau aerobik boho aerobik ya boleh deh apa air iya nggak apa-apa single namanya juga kan usah kalau sama juga acara ini nah dan lupa ya sebrek katanya lo pernah pacaran sama istri orang enggak 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 lanjutan ya enggak dibahas ini ngelanjutin aja deketnya kenapa bisa deketnya Hai masuk deh udah lo masuk deh sini cukup jangan dong boleh Bapak skena-bapak tapi menurut lo dari sekian panjang sekian banyak manggung lempar aja coboy aja nanti gue tenang eh jangan-jangan dia biasa kalau minum nih dicara gitu dibawa anjing tumbuh kayak helder loh lepas kenane asyik ini termasuk menemukan eh diber�akasih Terima kasih penghargaan ini joop buat lu bener-bener lu suka buat nangko-nangkutin kamar mandir Coup, ngasih disawatin Coup Coup, lu ngeliat apa sih dari seorang Andika sampe akhirnya lu Berarti lu sekarang manager Coup, atau apa sih lu apanya Andika kangen band? dia bos gua Mucikari karena kan dia ini termasuk ya di skena ini lah ya Bos galang bos lah kalo dia kenapa lu tertarik ambil seorang Andika? saat lu ngeliat sesuatu orang tidak ada ketertarikan untuk itu itu justru gua malah tertarik melatih tapi lu tua juga ya Coup lu udah lama sih gak ketemu gua parah lu Coup jadi lu ngeliat dia ini unik gua ngeliat tantangan tapi ada potensi? sampe sekarang sih belum terwujud susah, gua kan bawa dia untuk pengen ngebawa dia ke tempat yang emang dia belum pernah sebelumnya nih gua bikinin lagu yang emang bukan lagunya dia kayak kangen band gitu cuman yang bakatnya dia gak disitu itu iya tunggu aku itu dibawa keren bakatnya gak kesitu tanya aja nih ini apa nih merek yang gak tau gua kasih berulang kali lu udah pernah lu dananin dia juga berarti ya? iya dia membeli jaket peri 200 ribu ah sudah begitu gua pulang kok gua kasih baju dia beli jadi mangga dua iya gak apa-apa iya gak apa-apa karena gua gak tau merek kan kalo gua itu yang penting gua liat nyaman gua pake gua pake enggak gak gitu lu pernah gak ketemu cewek tapi pentilnya jenis udah keluar air tuh es tapi lu sempat nanya dia pake jaket Liverpool itu asli ya? asli itu asli lu dibikin berit pop sama ucup tuh tapi jangan pake bareng imitas jangan bareng palsu lah ini coba tanya aja nih apa nih gak tau kasih pake liat bagus beli orangnya emang kayak lebih gak ngerti sih bukan cewek tapi dia pake apa yang dia suka maksudnya nyaman di lu kan karena saking ceweknya gua bodo amat gitu loh yang dikasih-kasih di merek kan gua gak suka ya sorry nih gak suka gua awalnya begitu gua pulang temen-temen gua ngekomen uh gila lu pake baju boleh juga nih anak wali kota ngekomen juga anak-anak gubernur ngekomen lu lu ada rasa ini dong jadi kayak terangkat dong nah terangkat makanya gua lebih coba bagi lagi dong baju lagi dibeliin lagi sama dia gitu terus tekor juga coba ya beliin Fred Perry kalau ngurusin gua hancur sebenernya enggak gua kan banyak uangnya itu kan bos gua lu aja macam berarti dia lebih kaya daripada lu dong? ya pasti dia gak tau juga gua Bnanya dia baru rugi 300 juta anjing gara-gara apa cu? enggak udah mau.. ini ngobrolin internal ya Balik ke pertanyaan tadi, bahwa dengan track record kangen band, track record Andika keluar masuk penjara, tidak bisa diatur, jadi satu momok bercandaan yang satir pada saat itu, di skena musik gitu, sampai akhirnya udahlah mereka bubar terus ada, kok tiba-tiba sama lu gitu, apa-apa yang membuat lu ngambil dia untuk, bukan ngambil ya lu, tapi lebih lebih tepatnya mendekatkan dia untuk ngebawa ke skena ini, lebih tepatnya tantangan sih S, gua suka menantang diri gua, asik, jadi gua ngeliat kayak, wah kasian ya gitu, lu gak kasian sama gua, pulang kasih mobil dong gua, muluk lu, pertama kali ngeliat dia, gua nyamperin dia kan ngundang buat yang sinkrones tuh, ke TransTV, ngecuekin sorry chop, sorry chop, ntar dulu lu, gua lagi penting nih ngobrol sama Young Lex, serius, belum pernah kenal sebelumnya, tapi Young Lex negor gua, aman, masuk setengah kaki lah gitu, siapa nih orang nih, langsung gua DP aja saat itu, DP abis itu langsung, wah mata duitan ternyata ini langsung diladenin ngobrolan gua, abis DP, lu kasih cash, gak transfer lu, lu untuk ngobrol aja harus DP? enggak, waktu itu gua mau, mau nemuin dia mau ngasih tau, karena, kata semua orang, lu kalo sama Andika harus hati-hati lu, dia bisa tiba-tiba gak ada kabar, bisa tiba-tiba hilang segala macem gitu oke, ya karena susah diatur itu, ya karena susah diatur, atau dia tidak mau manage dirinya dengan baik sih, cuma tentang susah diatur, ya udah abis itu gua ke TransTV, gua langsung DP nih, wah langsung diladenin sama dia pokoknya langsung dikasih nomor pribadinya dia nih, kalo kontakan kesini aja, gua minta foto langsung dikirimin fotonya dia, lu mau liat gak fotonya dia yang dikirim? blur semua foto kalo orang jaman sekarang kan gua udah ngerti, karena pake filter kaget tapi itu bukan masalah filter, emang masalah, lu nanti gua kirimin ya? nah kayak tampilin aja, lu masih udah DP berapa? 5juta 5juta aja langsung mata duitan ya gua DP 5juta itu bulan Maret apa, kalo gak salah, Februari ya itu buat kangen band reuni? bukan? yang apply sama dia, yang disinkronize karena kan gua emang itu pengen ngejar nonz pertama yang paling susah ngejar dia karena gak ada kontak personnya di telepon gak bisa, di whatsapp balesnya 2 hari sekali gitu kaya aja nih orangnya dong samperin ternyata miskin juga TransTV miskin juga nih, baru belajar digital gitu ya udah akhirnya gua kayak pertemuan kedua, gua jemput dia bandara yang mau bikin video akhirnya gak jadi bikin video buat sinkronize yang akhirnya kemana itu? oh gua bawa dia ke Gopar bawa dia ke Gopar, tapi sebelumnya nemenin dia perawatan lu yang bayar juga? kagak, itu ada yang endorse orang cindernya buka kartu dong lu itu perawatan katanya 30 menit jadi 3 jam keluar perawatan marah-marah kenapa? mukanya bengkap gak insecure gua ya mukanya mukanya sorry agak panas, tadi gua makan roti tadi terus mukanya bengkap mukanya bengkap gua bawa ke Gopar kan abis dari Gopar naik mobil tuh ke Gopar dari kebon jeruk aman nah dari Gopar udah mau ke ini talk show udah mepet banget tuh 15 menit apa sebelum on air apa 20 menit dari Gopar abis perawatan kan ya harus bersih ya gua bawa naik motor gak pake helm sampe ini talknya mau ke debu semua karena debu seneng nempel di mukanya gua kan ini mah net penyedot debu hei wow udah canggih lumayan tapi lu ngeliat dia punya potensi gak? iya gua sih liat progresnya dia cukup bagus ya maksudnya kayak dibandingin dulu awal apalagi sekarang sudah terbangun dari lu gitu kayaknya buat gua sih progresnya oke gak tapi gini Gop sesudah oke itu kan lu sama dia synchronize udah synchronize pecah banget kan? luar nah terus kok akhirnya berlanjut gitu jadi sebelum synchronize waktu itu yang dark down ya dike dark down lah gua nawarin dia gua bilang eh sini gua bantuin lu gua bantu manage lu aja deh karena gua ngeliat kayak seru nih kayaknya gua ngerasa tertantang aja gitu pengen ngerubah dia ngerubah brand image nya dia untuk jadi Andika yang tidak di ejek lagi gitu loh makanya gua pakein nah terus akhirnya gimana? yaudah akhirnya gua pakein dia ya maksudnya gua bawa dia komunitas bawa ke tempat yang belum pernah dia masukin sebelumnya gitu gitu kayak kayak ke dark down bawa ke hotel Monopoly aja bingung dia gua bawa ke hotel Monopoly katanya lu ke hotel Monopoly mau ngambil kesempatan sama dana umum katanya mau ngambil kartu bebas dari penjara mau ngambil kartu bebas dari penjara mau ngambil kartu bebas dari penjara akhirnya lu bawa ke Monopoly ngapain? sebelum main di duck down bawa ke Monopoly kaget ngeliat desain industrial hotel apa nih cin? ga ada pelafonnya bingung gua ya kan ngeliat panaron semua ini maksudnya mau bocor gimana panaron 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 tapi kan lu sering tour maksudnya lu ga pernah liat hotel-hotel yang ga belum ada pas jaman dia sukses main hotel-hotel industrial konsep yang kayak gitu belum ada pop hotelnya belum ada terus abis itu mangul lah di mangung di duck down mules minder karena bukan tempatnya dia kali yang ngerasa tadi yang lu ceritain itu ya dia yang ngerubah gua itu akhirnya lah setelah 8 tahun minum alkohol tapi dia bilang ga minum alkohol minum alkohol lagi deh sekarang sampe sekarang nih 8 tahun dikit lu ga ada kapok merokok iya ya tetep aja bang abok iya kan dia kasih duit gimana ya iya tetep gua mau nyari duit urusan belakang itu mah nanti tapi waktu itu duck down sama yang ada cewek tuh cewek yang mana ya oh iya jangan pake gila cin lu ga ga gila lu ga nih ga ada cewek ada engga gua denger juga itu ceritanya iya tau ga lu lu masih kan ga cewek iya bangsa lu ngobrol bertiganya gua keluarnya anjing kebetulan gua kena sama cewek itu iya iya itu bawa entop emang ini lah nama kesel banget orang ini ada ya cinc lu tega bener lu anjing ini acara buka bukan air nyiternya ngepet ngepot waj anjing ? iya kok bisa lu ngomong kenal kenal dari mana duk aja ga kenal yang ada disitu eii waktunya beneran ada engga kenal disitu kenal pot engga biar clear aja biar clear aja itu siapa biar ga jadi pertanyaan kan udah lewat nggak mungkin naik di lambe Tura iya gua kenal di situ iya terus itu dari nyanyi itu gimana sih cara kenalannya Andika kalau misalkan di bar kayak gitu kasih minuman terus bakal kan enggak sadar gue udah rekaman CCTVnya jangan gila minum lokasih minum ngerondang gue jalan pulang gue pulangnya gimana enggak minum dong minum dong ya dulu minum emang aku mabuk minum ya bukan pemabuk preman aja cuman apes mulu lebih tepatnya lu nextnya mau buat apa dengan seorang yang Andika sebenarnya kemarin kan intinya konsistensi gue dengan lagu yang mangu udah bikin sama Andika nih enggak terlalu works si Sanip sama oh Sanip sandha nah oke anda terus enggak tahu enggak tahu belum berapa ya udah gue bikin itu kan lagunya emang biar orang kayak ngeliat wih Andika baru nih orang malah nggak ngakuin emasannya ya Andika nih kayak gini tapi banyaknya putri suka tuh iya sih tunggu aku itu enz suka enz iya berarti masih works dong tapi di streaming enggak segitunya ternyata ternyata kurang mes kurang konsisten sebenarnya kurang konsisten atau segmented banget indinya malah enggak sih lagu udah pop banget kurang sekarang semuanya serba mesti konsisten kan eksistensi jaga terus produktivitas gitu ya ini cuma sekali abis itu itu juga rilis pandemi ya pas pandemi ya nggak ada rilisan lagi jadi orang nggak ngeliat dan dia tiba-tiba banyak rilis yang apalah ngerilis di spotify yang lagu-lagu apa tuh iya projekan medodi sih apaan tuh orang mau diubah dia malah bikin kesitu lagi jadi gue kayak ah mau bahas ini tapi berarti lu mau menjauhkan dia dari kangen band-nya dong nggak ngejauhin nggak karena posisinya pada saat itu kan bubar kangen band malah dia nyatuin pada saat itu kan gua emang belum gabung sama kangen band iya kan emang keluarnya kenapa sih udah dibahas-bahas lagi bener nih acara kita tutup aja ya terima kasih buat semua mudah-mudahan acara ini ada alaah lanjut cin lu gimana nyatuin mereka kebalik buat rilis ribet ribet sih lama karena nggak keberadaannya pada nggak jelas ya waktu itu iya acak-acakan waktu itu berantakan nggak tahu yang ini dimana bahkan gue juga nggak tahu personil lainnya basisasi yang paling gue nggak tahu tuh iya dan basisnya paling apa sih pas mau main disinkrones kofit pas mau ikutan juga dia jadi iya bebek jemput ambulan 2020 yang di TV auditif liberasi jadi waktu itu gimana ngumpulin ya enggak lalu nelpon dobi apa ya Aji 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 ngumpulin pas manajernya Wali jadi gue minta ngumpulin dia dia nggak mau ini sama pokoknya Dodi bilang tapi lu pastiin ya Mas si Andika beneran serius gitu di Andika juga gitu pastinya Dodi beneran serius emang ada apa nih Andika sama Dodi nih awalnya gitu tanya Peter pengen berarti ada apa denganmu sebalikin itu balikin itu eh Aji 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 beneran dia sesuatu diatur itu nggak kalau diatur sebenarnya enggak ya orang semua bilang kayak Andika susahnya diatur segala-galanya dia sama gue udah teman manajemennya gimana oke dia oke cuman yang waktu itu ketunai aja tuh ya hahaha Hai yang yang ngomong yang 15 menit itu ngomong aja ya apa salah bandara jemputnya dia mendaratnya di Halim dijemputnya di Soekarno-Hatta ya selip tapi Dik lu kan tau ya gimana 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 pokoknya banget nih lu acara lu besi besi ada lampunya biar pecah piar gitu tapi yang pasti di kedepan sekarang berarti akan ada karya-karya lagi dari Andika atau udah sama kangen bennya gua udah minta sama Ucup nanti nanti gitu dia sibuk juga udah sendiri lah udah banyak karyanya si Andika ada beberapa karya lagi yang gue bilang nunggu aja deh nunggu-nunggu-nunggu apa di selesai copy yang jelas ya nunggu beres lah ya terus sekarang merk-merk brandednya masih disuplai sama lo apa tuh dia senang sendiri disini sih beli sendiri nggak mungkin gua beli ini kayak gitu kayak gitu sih sepatu apa tuh nggak tahu orang gua kasih kagak ada yang dicuci sama dia beneran kasih buang kasih buang disangka murah belinya ya gue gue habis gua pakai temen minta ya gue kasih lu tahu nggak belinya berapa 200 ribu besok beli lagi gua bilang wah lu nggak tahu gua nanya sama temen dia gila lu ngajikan sih orang itu lu mahal waduh berapa emang tahu lu pikir gua 200 ya lebih dari itu agak lumayan ternyata nguras dompet dia ya gue sadar sih apaan nguras dompet enggak aman lo dompetnya nggak habis cuman hilang aja coba tadi gue tanya sama Andika fenomena tapi mungkin tidak terjawab dulu jadi celah-celah kangen band banyak tapi sekarang di jaksel jadi lagu wajib karaoke orang-orang jaksel anak-anak gaul Jakarta dimana-mana ya mabok nggak mabok tuh mereka pernah nyanyi barang happy dan happy banget gitu nyanyiin lagu kangen band apa yang terjadi sebenernya cup pergeseran pergeseran minat yang tadinya orang ngerasa hal yang keren itu jadi hal hal yang wajib sekarang hal yang hal yang guilty guilty pleasure jadi jadi hal yang yang apa yang yang jadi hal yang keren gitu sekarang karena idm sekarang malah minggir gitu sekarang yang masuk ke jaksel kayak koplo kayak musik-musik yang emang mereka nggak bisa nikmatin yaitu jadi pergeseran itu yang ngebawa akhirnya kangen band akhirnya ST12 atau koplo-koploan gitu masuk ke jaksel jadinya kayak hal yang tadinya cizi jadi hal yang wih gua keren nih pakai baju ini gua keren nih pakai sekarang kan kayak gua keren nih pakai bajunya nasar gua keren nih dengerin ini jadi kayak jadi kayak begitu ngelihatnya jadi emang pergeserannya ada ada pergeseran itu guilty pleasure yang pengen dipasilitasin gitu ya marah kayak karaoke lah ya iya iya mulai Om Leo itu armada segala macem dan gila itu waktu sinkronis sukses banget ya yang waktu di kemayoran itu ya iya pecah banget maksudnya kok disuduh kayak ya kayak cukup ya gue ngantuk ya itu gue juga ada beberapa batang tuh udah gue suruh dia nyanyi kalau mau nyanyi yang terbaik dari dia suruh dia nyanyi lagunya Sleng oke Sleng yang mana kupu-kupu liar suruh gitaran sendiri eh cakep banget sebenernya udah yaudah ayo dong ayo dong ayo dong ayo dong ayo dong ayo demanding ayo jeng ya enggak saat nanti ya di sesi selanjutnya nyanyi ya oke ya 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 thank you buat Andika ya ya thank you lucu ya maka jadi nge-nge dunia jadi abis dulu VINCENT AND DESTA acaranya VINCENT AND DESTA apa VINCENT AND DESTA VINCENT DESTA Terima kasih telah menonton!